Oke soh, ini adalah QK65, custom keyboard 65% dari QWERTYKey. Keyboard ini gue dapet dari Group Buy lewat Mechaland sekitaran bulan Maret dengan harga di kisaran 2,6 jutaan dan baru nyampe sekitaran akhir bulan kemarin. Keyboard ini cukup hype karena bisa dibilang punya spek yang menggoda dengan harga yang terjangkau. Dia pake layout 65% dengan aluminium case dan memiliki stainless steel weight yang gede banget karena menutupi seluruh bagian bawah dari case-nya. Untuk buka case-nya sendiri kita tinggal unscrew 4 baut di bagian bawahnya, kemudian kita perlu melepas bagian weight-nya dan ketemu beberapa baut lagi. Baut ini menyatukan antara top dan bottom case-nya. Soh, QK65 ini punya total 3-piece untuk bagian case-nya dan ini menjadi salah satu daya tarik dari keyboard ini karena biasanya custom keyboard budget itu cuma punya 1 atau 2-piece saja. Nah, untuk mounting style-nya disini QK65 menggunakan gasket mount dengan 2 opsi gasket, yaitu bisa menggunakan silicon jacket untuk typing feel yang lebih firm atau bisa menggunakan silicon socks untuk typing feel yang lebih flex. Untuk opsi plate-nya ketika group buy kita bisa pilih sendiri antara PC, FR4, aluminium, atau POM dengan harga yang sama. Dan disini gue memilih varian POM. Dia ini mirip-mirip PC karena sama-sama super flex tapi gue gak tau perbedaan secara detail komposisi material dan blablabla-nya. Yang gue tau tuh cuma emang beda karakter suara aja. Oh iya, untuk lengkapannya ini termasuk lengkap banget sih. Kita dapet carrying case yang cukup bagus dengan branding QK di tengahnya. Disini kita juga dapet quality cable tanpa aviator yang udah braided juga. Terus kita dapet screw in step set juga dan kalau gak salah ini adalah all step. FYI, kabel dan step-nya ini cuma GIF doang jadi bisa aja kalian gak dapet ini. Makanya disini gue juga gak dapet wire 2U dan gak bisa komplain karena ya ini cuma GIF. Dan ini step juga sebenernya step 1.6 sedangkan PCB-nya QK itu pake 1.2 jadi step ini gak akan gue pake sih. Untuk perintilan lainnya kita bakalan dapet rubber fit, gasket jacket, gasket shock, screwdriver, baut-baut, pomplet ya karena gue pilih pomplet tadi. Terus ada PCB set lengkap dengan PE foam dan platform. PCB-nya ini also up short facing tanpa RGB per key, tanpa underglow, dan tanpa doctor board. Tapi karena kotot USB di case-nya ini dibuat lebih gede jadi sebenernya tetep masih ada ruang untuk PCB set-nya bergerak. Also untuk menemani si case-nya disini kita bakalan dapet power-on case foam dan juga thick boy silicone dampener. So untuk racket-nya gampang banget. Pertama sini kita perlu siapkan step-nya dulu. Untuk step-nya disini gue bakalan pake TX Clip-In yang ukuran 1.2mm. Bagian dalam housing-nya gue lup menggunakan Kretox 205 Gen 0, sedangkan wire-nya gue lup pake Kelowna BDZ. Oh iya karena disini dia punya PE foam, jadi gue perlu pasang PE foam dulu sebelum pasang step-nya. Untuk switch disini gue bakalan pake JWK ALS. Ini adalah switch linear dengan top dan bottom housing custom nylon, stem-nya pom, spring-nya 20mm 62g TikTok V2, travel-nya 4mm, dan ini udah gue lup menggunakan Kretox 205 Gen 0 karena dia gak peri lup juga. Untuk konfigurasinya disini gue bakalan pake power-on platform-nya juga karena harusnya lumayan ngebantu redam gema diantara PCB dan plate. Kemudian untuk gasket-nya disini gue bakalan pake gasket socks aja karena harusnya bakalan lebih empuk daripada gasket jacket. Terus untuk konfigurasi case foam-nya gue pasang semua silicon pad dan juga power-on case foam-nya karena takut pingi. But let's see, kalo tapping feel-nya sedikit kurang soft mungkin bakalan gue lepas power-on case foam-nya. Last untuk keycaps, disini gue bakalan pake GMK WOB Katakana. Tentu saja ini adalah keycaps ABS Double Shot yang simple banget karena base color-nya hitam doang, tapi cakep gara-gara katakananya. Awalnya gue pengen pake GMK Shoko di QK ini biar sama-sama pake warna terang, tapi dipikir-pikir silver case ketemu black keycaps kayaknya bakalan garang juga. So yaudah pake Katakana aja. Ini ngeles doang sih padahal Shoko-nya gak diskon-diskon makanya belinya Katakana. Terima kasih telah menonton! Oke so untuk typing fail dengan config defaultnya dia masih berasa soft tapi gak banyak flex apalagi di daerah pojokan-pojokan. Tapi ini udah cukup enak kok karena gue emang gak suka kalau terlalu flex. Ini kurang flex dikit doang sih kalau buat gue. Dan ketika gue lepas poron cast foamnya ya ternyata bener bikin dia jadi lebih soft tapi dikit banget. Terus untuk suaranya ini tipikal foamboard banget sih mirip-mirip sama ZOO65 gue tapi disini memang kedengeran lebih bacot ya. Mungkin faktornya karena dia pake pomplet ketemu sama switch JWK. Dan disini karena config gue ini full menggunakan foam jadi gak ada suara hollow, pingi, kopong dan segala macemnya. Gak ada suaranya aman berasa padat. Tapi coba denger deh perbedaan antara menggunakan poron cast foam dan tanpa menggunakan poron cast foam. Yap, in real life poron cast foamnya ini seperti do nothing. Gak bikin dia jadi gemah tapi gak bikin typing feelnya jadi jauh lebih flex juga. Pindah ke desain, desainnya bagus sih. Dari atas keliatan simple dengan bentuk kaku tapi chamfernya membulat tipis. Set profilnya juga cakep. Ini ngingetin gue sama mode 65 walaupun tentu saja gak 100% sama. Di bagian atasnya juga clean. Cuman ada keliatan stainless steel weightnya aja. Dan disini bisa dilihat kalau gap antara weight dan top castnya itu gak bener-bener rata. Mungkin ini wajar karena beda material kali ya. Untuk bagian bawah ya sebagian besar dipenuhi sama stainless steel weightnya dan gak ada deboss atau logo apapun disini. Jadi keliatan clean banget. Apalagi bautnya juga ditutupin rubber fit yang mekanismenya bukan pake lem. Nice! Dari segi build quality, anodized finishnya aman sih. Gak ada yang belang-belang kecuali emang di bagian dalemnya ini raw banget karena ya untuk hemat biaya produksi. Lagian bagian internal ini kan gak keliatan juga. Begitupun untuk stainless steel weightnya, bagian luarnya itu cukup halus dan rapi sedangkan bagian dalemnya raw kasar-kasar gitu deh. Oh iya untuk bobot, setelah dibuild kayak gini nih hampir ada di 1,8 kg. Ini jelas lebih berat dari ZOO65 karena ya QK ini punya SS weight juga kan. Dan last, untuk front heightnya dia ada di 19,5 mm dengan type angle di 7,5 derajat. Tambahan dikit, dashmate yang kalian lihat di video kali ini adalah dashmate terbaru dari Mechaland. Dia punya dimensi 900x400x4 mm lengkap dengan jahit samping dan rubber base. Surface-nya lembut, enak buat gliding, dan gak bikin tangan gatel. Desainnya juga cakep banget diimbangi dengan kualitas frame yang rapi dan tajam juga. Kepoin aja Discord IG dan talkpad-nya Mechaland. Linknya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. So overall untuk board harga 2,5 jutaan, wajar aja kalau hype karena emang dia punya tapping feel dan suara yang bagus. Tapi emang gak spesial-spesial amat. Maksudnya ya typical foam board aja sih. Mungkin hal lain yang gue suka dari QK ini adalah ya masalah weightnya aja tadi sih. Jadi agak ajaib ya buat budget board tapi punya 3 piece dan salah satunya itu adalah SS weight. And again di tahun-tahun kemarin dengan budget segini tuh bisa dibilang cuma dapet board yang biasa banget. Ya mungkin pada jaman itu oke-oke aja sih. Cuma kalau dibandingin sama sekarang gitu dengan harga yang sama ya sekarang tuh bisa dibilang standarnya meningkat. Karena tapping feel-nya jadi banyak yang asik-asik dan suaranya juga banyak yang asik-asik. Dan bisa dibilang juga tahun ini menjadi tahunnya budget board kali ya soalnya rame banget cuy. Ada QK65, Zoom65, Zoom65, terus ada Tiger Light. Upcoming bakalan ada Airy65 juga. Terus Mechaland juga bakalan buka group buy si QK60. Yaitu versi 60%-nya dari QK tapi bentuknya beda sih. Dan harganya juga tergolong budget kalau gak salah di sekitaran $150 atau di bawahnya mungkin ya. Pokoknya join aja discord-nya Mechaland. Dan last mungkin ada yang penasaran karena gue kemarin-kemarin bikin video tentang ZOO65. Enak mana ZOO sama QK? Mungkin bisa dibilang gue lebih suka typing feel-nya ZOO tapi untuk suara gue lebih suka si QK. Dan disclaimer juga bahwa sebenernya mereka berdua beda konflik soalnya si ZOO gue tuh pake PC plate. Sedangkan QK ini kan pake pom plate. Kalau step switch keycaps itu bisa dibikin sama ya. Dan gue sebenernya udah ngetes, udah nyobain sendiri. Dan hasilnya seperti itu. Cuman gak gue bahas lengkap di video kali ini. Karena video ini gue bakalan ngebahasnya tentang si QK-nya aja gitu. Bukan membandingkan antara QK sama ZOO secara overall. So segitu aja videonya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.